Loncar ke TKP, siap, 8-6 Kuda menciptakan situasi kota Semarang yang kondusif, aman, terkendali Dalam hal ini, tim Elang, Polres 1 Semarang Melaksanakan biat pencegahan C3 Yaitu curas, curat, dan curanmor Kita menemukan masyarakat yang berkelompol Kita takutkan Akan terjadi hal-hal sehingga memicu menjadi tawaran antar kampung Pemelang melanjutkan aktivitasnya Menyusuri jalan Siudono Disitu kita juga mendapati lagi Sekelopok pemuda Ketika tim mencoba untuk mengamankan mereka Mereka lari berbenca Lari, lari, lari Diam, duduk, diam Apa saja ini? Kamu kalau nggak takut, nggak ngapa-ngapain, ngapain kabur? Gimana, mbak? Dia ngapain? Nggak, itu memang kayak gitu Tadi tawaran sih dari tadi, mbak Bikin warga juga Bikin warga pada manik juga sih Nah, yang pada lari-lari tadi itu orang mana? Nggak tahu Dari beberapa yang lari Kita pertama-tama mengamankan satu orang Temenmu tadi ngumpolnya di mana tuh? Nggak usah bilang nggak tahu Tidak ada sih itu Dari situ larinya ke mana ini sekarang temen-temenmu? Nggak tahu tuh Tuntun, putar gerona Teman-teman Topat Motor aja ini Motor aja ini Motor aja ini Motor aja ini Jam lagi, mas Jam lagi, mas Ya, ya Motor aja ini Kumpulan rombongan tadi nih Yang lari tadi Akhirnya dari tim mencoba untuk mencari semua Kemudian dibantu oleh masyarakat Masyarakat tersebut menunjukkan Bawa larinya ke sekolahan Di mana pak? Di dalam, di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Di sekolahan sini Cuma gelap Di dalam, di dalam Bikak ngapain Bikak ngapain Eh, sini yang kumul Bukain ngapain Eh, pancang ini Sama-sama 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 Akhirnya dari tim bisa menemukan satu persatu pemuda tersebut. Dari tiga orang yang berhasil kita amankan, kita tanya apakah dia menyimpan senjata tajam. Kemudian sampailah pada tanah kosong. Dari tiga orang yang berhasil. 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 Dari rumah, terus jalan ke sini, tiba-tiba pas lari, saya takutkan terus jatuh. Kalau nggak ngapa-ngapain, nggak usah takut. Ya, saya nggak takut. Ya, kenapa lah? Takutnya apa kalau dibawa di alakan. Ya, kalau nggak salah, nggak bakalan dibawa. Petolan, ini jualan, ini jualan. Ya, Rana, ya, Rana. Dan ada di situ, juga kita temukan lima sepeda motor. Kemudian kita berinisiatif menanyakan kepada warga satu per satu. Di situ, warga sini, yang mana? Itu ada motor tiga itu, bro. Tadi nggak ada warga sini, ya? Motornya Merigi, atau motornya anak-anak? Motornya anak-anak. Warga nggak ada. Oh, nggak ada, ya? Kato, saya bawa ke kantor. Itu kalau kayak gitu, sering di sini kayak gitu apa? Kartanya keluar kota. Ya, seringnya nggak. Cuman ya, kadang-kadang. Eh, coba aja dilihat aja dengan bapak nanti. Biar tahu kalau itu bukan miliknya warga, gitu, Pak. Kemudian kami ajak warga itu untuk melihat, memastikan apakah benar meda motor yang kita temukan itu juga milik warga. Pak, anak-anak tadi itu meresahkan nggak sih, Pak? Kadang-kadang sok gitu. Berarti itu, karena kosong itu buat beskamp ya? Buat kumpul-kumpul? Sering, ya. Kita bawa alat seperti ini juga, Pak. Kalau itu nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Kita tengok obat, gitu. Anaknya kan anak kecil-kecil, Pak. Kecil-kecil tapi bawaannya obat, ya, Pak? Kecil, anaknya yang umurnya di buat gue, Pak. Ada beberapa warga memang agak jauh dari tanah yang menjadi beskamp. Ini, Pak. Iya. Bukan, ya. Banyak warga ini, ya? Bukan. Punyaan yang punya-punya itu tadi, Pak. Ternyata warga mengatakan tidak tahu terhadap wajah motor itu. Sudah lama, Pak, ini kumpul-kumpul, Pak? Ya, baru-baru ini. Anak mana saja itu, Pak? Kurang tahu, Pak, ya. Bukan warga sini, tapi? Bukannya kumpulnya malam, Pak? Kumpulnya malam. Nah, kita nggak tahu. Dari pemuda yang sudah kita amankan, berjumlah 17 orang itu, kita kumpulkan, kita bawa ke Porrestabes untuk dilakukan pembinaan. Setelah sampai di Porrestabes, satu persatu, dari pemuda itu kita periksa. Pak, itu berat, terakhir, masih terakhir. Ini kelas 5, ini SMP. Dari ke-17 orang yang kita amankan itu, ternyata 2 di antaranya masih sangat di bawah umur. Apa? Tadi kan, teman kongan itu kan masuk. Dari sini, sini, sini. Kumpul-kumpul, anak-anak ini, Pak. Kalau teleponnya, Pak? Teleponnya apa, Pak? Tidak, ini mau nggak haber, ya? Kan harapannya haberan mau. Tidak. Bisa diterpon, ya? Tidak, telepon. Saya udah tahu nomernya, Pak. Saya udah pernah bawa HP-HP gitu, Pak. Lalu rumahnya mana rumahnya? Terus baju lo tengah. Sering keluar malam ini? Tidak. Kali ini, Pak. Pak, baru kali ini kamu soror-soror. Iya kan, saya kan tiga. Kepil. Berapa tadi? Kepil itu apa? Kepil guning-guning dulu. Gak tahu, Pak. Hah? Ini kepil, Pak? Tidak. Sudah pernah tentu, harus pengawasan dari orang tua. Jangan sampai orang tua melepaskan anaknya yang masih dikawamur untuk main di malam hari. Ini kerempuan lagi, Pak. Ini terokok, berarti. Apa-apa? Pengobongan, Pak. Kanan-anak. Kan buat bakar-bakaran gitu, Pak. Bakar-bakaran apa? Bakar apa? Yang dibakar? Bakar. Terus, buat apa dimakan? Tidak, Pak. Apa? Hubungannya apa, Masa Angin dengan Korek? Ya, buat pengobongan, Pak. Terus, biar apa? Biar tidak masangnya, biar tidak ketinginan. Kalau ada bukannya, Pak. Selanjutnya, kita serahkan kepada piket, tereskrin, untuk dilakukan pendataan. Di sini pun seperti kayak di jalan raya. Di sini sudah ada simbol-simbol yang dimana menjelaskan apabila ada persimpangan, belok, atau stop. Kalau yang itu ada kayak petir kayak gitu, itu tegangan listrik. Tunggu, kalau ada tunggulan gitu yang buat jembatan nih, teman. Lanjut ke TKP. Siap, 86.